Roh Kudus memilih Barnabas dan Saulus memberitakan firman Allah. Kisah para Rasul 13 ayat 1-12. Pada waktu itu, di dalam jemaat di Antioquia ada beberapa nabi dan pengajara, yaitu Barnabas dan Simeon yang disebut Niger, dan Lukius orang Kirene, dan Menahem yang diasuh bersama dengan Raja Wilayah Herodes dan Saulus. Pada suatu hari ketika mereka beribadah kepada Tuhan dan berpuasa, berkatalah Roh Kudus, khususkanlah Barnabas dan Saulus bagiku untuk tugas yang telah kutentukan bagi mereka. Maka berpuasa dan berdoa lah mereka, dan setelah meletakkan tangan ke atas kedua orang itu, mereka membiarkan keduanya pergi. Oleh karena disuruh Roh Kudus, Barnabas dan Saulus berangkat ke Selokia, dan dari situ mereka berangkat ke Siprus. Setiba di Salamis, mereka memberitakan firman Allah di dalam rumah-rumah ibadat orang Yahudi, dan Yohanes menyertai mereka sebagai pembantu mereka. Mereka mengelilingi seluruh pulau itu sampai ke Paphos. Di situ mereka bertemu dengan seorang Yahudi bernama Bar-Yesus, ia seorang tukang sihir dan nabi palsu. Ia adalah kawan gubernur pulau itu, Sergius Paulus, yang adalah orang cerdas. Gubernur itu memanggil Barnabas dan Saulus karena ia ingin mendengar firman Allah. Tetapi Elimas, demikianlah namanya dalam bahasa Yunani, tukang sihir itu, menghalang-halangi mereka dan berusaha membelokkan gubernur itu dari imannya. Tetapi Saulus, juga disebut Paulus, yang penuh dengan Roh Kudus, menatap dia dan berkata, Hai anak iblis, engkau penuh dengan rupa-rupa tipu muslihat dan kejahatan. Engkau musuh segala kebenaran. Tidakkah engkau akan berhenti membelokkan jalan Tuhan yang lurus itu? Sekarang, lihatlah, tangan Tuhan datang menimpa engkau, dan engkau menjadi buta. Beberapa hari lamanya engkau tidak dapat melihat matahari. Dan, seketika itu juga orang itu merasa diliputi kabut dan gelap, dan sambil meraba-raba ia harus mencari orang untuk menuntun dia. Melihat apa yang telah terjadi itu, percayalah gubernur itu, ia takjub oleh ajaran Tuhan.